Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama awa woi wan molana hanan Dan bersama adewa wan malika mulia Nah kali ini woi awak pengen masak kue khas Sulawesi Selatan atau Makassar Kue Bugis nih woi Nah kue Bugis ini dapat ditemukan di daerah-daerah lainnya nih woi Nah kalau di Jawa kue Bugis ini disebut kue mendut Nah kalau di Sumatera Barat kue Bugis ini dibilang kue bugi Nah kalau di Bali namanya Lapet Bugis Yalah tapi kali ini awak pengen variasikan kue Bugisnya ini dengan kentang nih woi Karena variasi awak saat ini kentang nih Nah kue Bugis juga bisa divariasikan dengan bahan-bahan lainnya Tapi kali ini awak pengen pakai variasi kentang Yalah langsung aja cek it out Kita tengok apa aja bahan-bahan membuat kue Bugis nih Nah ini dia bahan-bahan adonan utama untuk membuat kue Bugis nih woi Yang pertama nih ada 300 gram tepung ketan Yang kedua ada 50 ml air daun pandan dan daun suji yang sudah diperas Nah selanjutnya ada 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan Ada lagi nih setengah sendok teh garam Dan 250 ml santan kental nih woi Nah selanjutnya kita akan lihat bahan-bahan untuk membuat intinya nih woi Nah ini dia bahan-bahan untuk membuat intinya nih woi Yang pertama nih ada 150 ml air Selanjutnya ada 300 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut Ada 200 gram gula pasir Nah ini ada setengah sendok teh garam Ini 1.4 sendok teh vanili Dan ada daun pisang sebagai alas dan bungkusnya nih nanti Langsung aja kita lanjut next ke prosesnya nih Oke woi tahap pertamanya kita masak dulu intinya Nah pertama kita masukin air dulu Agar lebih wangi kita tambah daun pandan Oke woi ini airnya sudah mendidih Kita campurkan 200 gram gula tadi Ini dia Lalu kita masukkan garam Dan vanili Lalu kita aduk sampai larut Oke gulanya sudah larut Sudah bisa kita masukkan kelapanya nih Nah kita aduk Hingga merata Nah ini woi sedikit informasi Kalau mau dipakaikan gula merah Boleh Nah kalau Kira-kira kurang manis Boleh ditambahkan gula putih lagi Oke woi Oke woi ini sepertinya sudah Matang nih Tingkat kematangannya sudah merata Dan aromanya sudah harum Sudah bisa kita matikan apinya Lalu kita sisihkan Oke selanjutnya kita didihkan Santan Garam dan Air daun suji Kita masukkan santan Air daun suji tadi Daun pandan dan daun suji Dan kita masukkan Garam Nah kita aduk sampai mendidih ya Oke woi ini sudah mendidih Saatnya kita masukkan Ini tadi yang sudah dididihkan ke Tepung ketang Lahan lahan tapi pasti Sedikit demi sedikit ya Woi selanjutnya sudah bisa kita Masukkan kentang ya Masukkan semua nih ya Oke ini adonannya sudah merata Selanjutnya kita akan memasukkan intinya Lalu kita akan kukus Nah sementara kita memasukkan intinya Awak meminta adik-adik untuk Manasin airnya dulu Mereka tolong panasin dulu airnya dek Oke woi saatnya kita masukkan intinya Dan kita cetak Nah kali ini awak mau nyetak Bentuknya bulat Nah supaya mudah nih woi kita mencetaknya Kita Oleskan dulu Dan globenya memakai Ini yang makan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini sudah Jadi Tadi kita kukus Oke ini kita kukus ya Selama 15 menit Nah selanjutnya kita tunggu selama 15 menit Oke woi ini sudah matang kelihatan ini Setiapnya kita Tunggu selama 15 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadah! Tadah! Akhirnya jadi juga nih kue bugis buatan kita lah ya Kak? Iya Oke langsung aja kita cip-icip Kayak mana nih kue bugis buatan kita nih Rasanya gimana ini? Yalah Langsung aja Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dendang kali nih woi Enak kue bugis Nah buat kalian nih woi Kalau mau variasi lain atau bungkusan lain ini Ini versi originalnya Ini namanya bungkusan pinjung Atau bentuk kerucut nih woi Nah kue bugis ini cocok juga untuk dijual nih woi �� oni Woi Woah Kita mau nyawa yang dibungkus nih woi Dimana nih Bungkusan pinjung Atau bentuk kerucut selamat menikmati selamat menikmati dan subscribe beserta tombol loncengnya dan share sebanyak-banyaknya dan komen yang sebaik-baiknya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati